Ini yang pertama menjawab ya, bagaimana tidak ada gaunnya apa-apa, karena pada awalnya dulu, karena kita... Sudarlun anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan, mengklaim akan memperjuangkan dana otonomi khusus yang akan berakhir pada 2027 menjadi permanen. Dalam silaturahmi ke Gedung Seram Indonesia, Irmawan menyebut perpanjangan dana otonomi khusus Aceh ini penting dilakukan pemerintah pusat agar pembangunan Aceh bisa berkelanjutan. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Aceh mengaku hal ini lebih penting dilakukan saat ini dibanding isu bendera. Jadi yang ingin kita perjuangkan hari ini, otonomi ini tidak dibatasi dengan limit waktu. Sepanjang undang-undang kursus ini berlaku, pembiayaan juga harus permanen, Pak. Jadi saya pikir daripada kita berdebat habis energi urusan bendera tadi, saya pikir lebih bagus kita memperjuangkan biar dana kursus ini bisa menjadi penerimaan permanen masyarakat Aceh. Jadi di situ mungkin kita kirunya dulu, Pak. Biasanya kan konsekuensi-konsekuensi dari undang-undang ini lahir dengan pembiayaan. Kenapa kita mau kemarin ketika undang-undangnya tidak dibatasi dengan limit waktu, tetapi pembiayaannya tidak dibatasi dengan limit waktu. Jadi kita mau terobos ke pemerintah pusat biar kursus ini akan menjadi penerimaan permanen pemerintah Aceh sehingga pembangunan Aceh ini bisa dikirirkan dengan sempurna, dengan seperti yang kita lakukan. Saya pikir itu tidak tersedia. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambion TV Kita pernah hati, kami ke sana matang untuk sabar.